Di sosial-sosial media sekarang, Bapak Ibu Banyak generasi-generasi Aceh Banyak orang-orang Aceh, entah dia yang perempuan Entah dia laki-laki Beraninya menghujat para alim ulama Menyebar fitnah untuk para alim ulama Menghujat para ustad-ustad Menghujat para tengku-tenku Padahal, ini negeri Aceh Bangsa Aceh sendiri Maknya Aceh, Bapaknya Aceh Namun dia lahir daripada raim orang Aceh Tinggal di Aceh, menghujat ulama-ulama Aceh Adakah Ibu lihat di sosial media? Bapak ada lihat di sosial media? Ada Mudah-mudahan kita hari ini tidak termasuk Sebagai umat Nabi Muhammad Yang menghujat pewarisnya Karena kata Nabi Al-ulama'u warasatul anbiya Ulama' itu adalah warisanku kata Nabi Mencintai alim ulama Mencari mencintai para ustad-ustad Mencintai para guru-guru kita Maka sama dengan mencintai bagindana Menghujat mencintai para alim ulama Memusuhi para alim ulama Memusuhi para ustad-ustad Memusuhi orang-orang alim Sama dengan memusuhi Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau tanya sama ibu-ibu dulu Bu, bu, bisa bahasa Aceh bu, betul bisa, kita pakai bahasa Aceh atau bahasa Indonesia Bahasa Inggris, saya belum maafal bu Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ama ba'du faya ibadallah Ittaqullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam fi al-hadis Man ahabbani kana ma'i fi al-jannah Qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam fi al-hadis ukhra Bil'ilmi hayatul islam Sadakallahul azim Wa sadaka rasuluhun nabiul karim Wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Yang pertama-tama Marilah sama-sama Kita memanjatkan kuji beserta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana oleh Allah Yang telah memberikan kepada kita ribuan nikmat Jutaan-jutaan nikmat Bila diantara kita ingin menghitung nikmat-nikmatnya Allah Maka sungguh tidak akan pernah Mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Yang telah Allah berikan Yang telah Allah curahkan kepada kita Namun para bapak-bapak Pada malam ini saya ingin sampaikan Di antara ribuan-ribuan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Di antara ribuan-ribuan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita Maka pada malam ini saya ingin sampaikan Di antara jutaan-jutaan nikmat tersebut Di antara ribuan-ribuan nikmat tersebut Kami rasa ada 4 nikmat yang sangat istimewa Kalau kita batinkan dengan nikmat yang lain Apa usaha yang pertama nikmat lahirnya Sayyidina wa maulana Nabi Muhammad SAW Yang mana dengan kelahiran beliau Menjadi rahmatan lil'alamin Rahmat untuk kita sebagai manusia Rahmat untuk para binatang-binatang Rahmat untuk para burung-burung yang berterbangan Itu yang pertama Nikmat yang kedua Adalah nikmat Turunnya Al-Quranul Karim Yang mana Al-Quran Menjadi salah satu daripada mu'jizatnya baginda Nabi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Karena tempoh dulu Di negeri Arab Orang-orang Arab Memuja memuji Para syair-syair Maka Allah Menurunkan Al-Quran Dengan bahasa Arab Secara tidak langsung Untuk melawan Para syair-syair Dan Al-Quran Menjadi mu'jizat daripada baginda Nabi Maka bagi kita sebagai umatnya Berpeganglah teguh dengan Al-Quran Berkehidupanlah Sebagai mana yang telah Allah anjurkan dalam kehidupan Bermasyarakatlah Sebagai mana yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran Maka hidup kita akan bahagia dunia dan akhir Sebaliknya Bila kita semakin hari semakin jauh dengan Al-Quran Semakin hari semakin hari semakin jauh daripada Al-Quran Satu tahun Satu tahun cuma satu kali Itu pun masuk bulan puasa Ramadan Setelah Ramadan Ramai-ramai orang meninggalkan Al-Quran Seolah-olah melabaikan tangan Selamat jalan Al-Quran Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi Itu tidak mencerminkan sebagai umat Nabi Muhammad yang sejati Karena Al-Quran Tidak mesti digunakan setahun sekali Namun seharusnya Kita sebagai umat Nabi Muhammad Setiap hari Setiap waktu Kalau ada kesempatan Maka peganglah Al-Quran Bacalah Al-Qur Al-Quran Itu yang kedua Yang ketiga Ni'mat yang sangat istimewa Adalah ni'mat Terpilih kita hari ini Ibu-ibu Bapak-bapak Kita semua hari ini Terpilih sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang mana Allah Lebih mengkhususkan umat Nabi Muhammad Dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain Allah Mengharamkan umat-umat yang lain masuk ke dalam surga terlebih dahulu Sebelum kita Sebelum kita umat Muhammad Sebelum kita umat Muhammad Menginjak kaki terlebih dahulu Di dalam surga Padahal secara abjad Bapak-bapak Secara urutan Kita yang ada di Aceh Atau yang ada di Langsa Atau yang ada di desa Payabujuk Kita kita hari ini yang hadir Secara abjad Kita adalah umat Nabi Muhammad Yang ada di akhir zaman Berbeda dengan umat-umat Nabi Ismail Berbeda dengan umat Nabi Nuh alaihi salam Berbeda dengan umat-umat Nabi siang sebelumnya Kita umat Nabi Muhammad Berada di urutan yang paling terakhir Walaupun secara abjad kita umat Berada di akhir Tapi nanti ibu-ibu Bapak-bapak Kita yang pertama kali Di antara umat-umat Nabi yang lain Maka kitalah yang pertama kali Masuk ke dalam surga Maka pantas Dan sangat wajar Kita mengucapkan Alhamdulillah Yang keempat Nikmat yang sangat luar biasa Nikmat yang sangat istimewa Adalah nikmat iman Dan nikmat Islam Dari dulu kakek-kakek kita Leluhur-leluhur kita Ayah-ayah kita Telah berpegang teguh dengan Islam Berpegang teguh dengan iman Kepada Allah dan kepada Nabi-Nya Maka Islam dan iman Perlu Harus kita jaga Kita hidup dengan iman dan Islam Moga-moga Pada saat kita dijemput oleh Allah Kita pun meninggalkan dunia ini Dengan membawa Islam Dan i Amin Ya Rabbal Alamin Salawat beserta dengan salam Kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Moga-moga Kita semua tentunya Bercita-cita dan berharap Kelak nanti di padang mahsyar Kita akan berjumpa Dengan Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat beserta dengan salam Kepada para sahabat-sahabat beliau Yang perjuangannya luar biasa Insya Allah Kalau nanti sempat waktu Kami akan menyampaikan Bagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat beserta dengan salam pula Kepada para keluarga-keluarga beliau Salawat beserta dengan salam pula Kepada seluruh para alim ulama Selaku doa restu kita umat akhir zaman Baik ulama tabi' dan tabi'in Ulama-ulama muta'akhirin Ulama-ulama yang muhtabar di sisi Allah Moga-moga guru-guru kita Tuan-tuan guru kita Para alim ulama Yang masih berada Di sekitaran kita Masih berada di daerah-daerah kita Dan umumnya Para ulama-ulama Yang masih berada di Nanggeru Aceh Kita doakan kepada Allah Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya Allah berikan keselamatan dan kesehatan Agar para guru-guru kita Para alim ulama-ulama kita Para ustaz-ustaz kita Mampu selalu membimbing dan mengarahkan kita Kepada jalan-jalan kebaikan Amin Ya Rabbal Alamin Takzim Wal ikhram yang mulia Terutama sekali Kepada Tunku Haji Badan kemakmuran masjid Moga-moga beliau sehat selalu diberikan oleh Allah Dan juga Yang saya hormati Kepada imam besar masjid Moga-moga juga beliau selalu di dalam lindungan Allah Yang saya hormati Kepada Remaja masjid Ketua Dan seluruh anggotanya Yang saya hormati Kepada seluruh Panitia Acara maulid Beserta dengan dakwah Baik ketua Maupun seluruh para jajaran-jajarannya Yang saya hormati Bapak imam desa Bapak gesi Selaku tokoh pemerintahan di desa kita Yang saya hormati Kepada seluruh Ketua-ketua dosun Yang saya hormati Kepada seluruh Masyarakat Desa Gampung Paya Gujuk Tunong Yang saya hormati Kepada musbika yang mungkin hadir Para tokoh-tokoh agama Yang saya hormati Kepada seluruh bapak-bapak Ibu-ibu Yang mungkin Tidak sanggup Untuk kami menguraikan Satu persatu Namun meski demikian Tidak kurang Rasa hormat kami Kepada tuan-tuan sekalian Dan kepada ibu-ibu Sekalian Bapak-bapak-ibu yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Perjumpaan kita pada ini malam Pertemuan kita pada ini malam Mendapatkan Kecintaan Daripada Nabi kita Nabi Muhammad Dan menciptakan Mudah-mudahan mendapatkan Keritoan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga saya minta Kepada guru-guru saya Yang mungkin hadir disini Para ustad-ustad Mohon doakan kami Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan nanti Kiranya Bermanfaat Untuk kita semua Karena bu Sudah beberapa malam Mulai masuk 12 Rabiul Awal Sampai ini malam Dilanjutkan Sampai dengan bulan 1 Kami full jadwal Malam kemarin Kami baru saja Tiba di Aceh Timur Untuk mengisi acara dakwah Di Nagan Raya Di malam Jumat kemarin Dan insya Allah Malam ini Selesai acara ini Kami langsung berangkat Ke Aceh Timur Itulah di Idiraya Karena malam besok Bapak Marzuki Kami akan lanjut Dakwah di Pidi Bapak Ibu tahu Pidi Sigli Makanya mohon doakan Kesehatan Agar Setiap langkah Kaki kami Mendapatkan ritual Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Para pendengar Yang dirahmati oleh Allah Kita lihat Bangsa kita hari ini Negeri kita hari ini Di daerah-daerah kita ini Banyak Generasi-generasi muda Banyak generasi-generasi millennial Yang hari ini Menggunakan media-media sosial Baik di sosial media Facebook kahdia Di Twitter kahdia Di Facebook kahdia Instagram Atau di TikTok Ibu punya TikTok Ibu punya TikTok Gak punya Kalau gak punya Pas pulang dakwah Langsung download Karena menurut Panitia TikToknya besok ditutup Jadi Di sosial-sosial media sekarang Bapak Ibu Banyak generasi-generasi Aceh Banyak orang-orang Aceh Entah dia yang perempuan Entah dia laki-laki Beraninya menghujat Para alim ulama Menyebar fitnah Untuk para alim ulama Menghujat para ustaz-ustaz Menghujat para tengku-tengku Padahal Ini negeri Aceh Tempoh hari Dilakap diberi nama oleh Provinsi-provinsi yang lain Dengan julukan Serambime Serambimekah Yang tidak diberikan julukan Kepada provinsi-provinsi yang lain Tempoh hari Aceh ini digelar Dengan Serambimekah Kenapa Ibu? Kenapa negeri kita Aceh Dijuluki dengan Serambimeh Kenapa Ibu? Apakah di Aceh banyak konser Sehingga Aceh dilakap dengan Serambimekah Tempoh dulu Apakah di Aceh Banyak kafe-kafe Yang ada karaoke-karoke Maka dengan sebab itu Aceh diberi nama Dengan Serambimekah Apa karena alasan itu? Betul Bu? Tentu tidak Tempoh dulu Bapak Aceh ini Diberi nama dengan Serambimekah Serambimekah Karena penduduk-penduduk Negeri Aceh Bangsa-bangsa Aceh Menghormati agama Menghormati para alim ulama Banyak masjid-masjid Banyak pasatren-pasantren Banyak para ulama-ulama Banyak para suhada-suhada Banyak para ulia-ulia Sehingga Negeri Aceh Harum semerbak wanginya Sampai kepada Provinsi-provinsi yang lain Bahkan Tercium Aroma Agamanya luar biasa Sampai kepada Negeri-negeri yang lain Namun hari ini Bapak Ibu sekalian Bangsa Aceh sendir Maknya Aceh Bapaknya Aceh Namun dia lahir Daripada rahim Orang Aceh Tinggal di Aceh Menghujat Ulama-ulama Aceh Adakah Ibu lihat Di sosial media Bapak ada lihat Di sosial media Ada Mudah-mudahan Kita hari ini Tidak termasuk Sebagai umat Nabi Muhammad Yang menghujat Pewarisnya Karena kata Nabi Al-ulama'u Warasatul Ambiya Ulama' itu adalah Warisanku Kata Nabi Mencintai Alim ulama' Mencari Mencintai Para ustaz-ustaz Mencintai Para guru-guru kita Maka sama dengan Mencintai Bagindana Menghujat Menghujat Mencintai Para alim ulama' Memusuhi Para alim ulama' Memusuhi Para ustaz-ustaz Memusuhi Orang-orang Alim Sama dengan Memusuhi Nabi besar Nabi Muhammad Tidak sama orang yang biasa-biasa Tidak sama derajat dan pangkatnya dihadapan Allah Dengan para alim ulama Kalau kita sandingkan Orang awam Orang yang jahil Yang bodoh terhadap ilmu agama Kita sandingkan Kita setarakan dengan orang alim Maka sungguh tidak akan pernah setara dan sepangkat Kenapa? Karena Allah yang meninggikan derajat dan pangkat orang-orang yang berilm Yang berilmu Allah yang meninggikan derajat dan pangkat para alim ulama Maka jangan sekali-sekali Kita berani Menghujat, mencaci para alim ulama Mencintai Nabi Muhammad Maka harus mencintai ulama Kemuliaan para alim ulama Bapak-bapak Luar biasa Karena kata Nabi Manzara aliman fakat nama zarani Siapa saja yang mengunjungi orang alim Fakat nama zarani Maka seolah-olah Dia telah menziarahiku Kata Nabi Manjalasa Manjalasa aliman fakat nama zarani Siapa-siapa saja yang duduk bersama orang-orang alim Masa di dalam dunia dia sering duduk dengan para guru-guru Para alim ulama Para ustaz, para gengkutungku Maka kata Nabi Fakat nama zarani Maka seolah-olah Dia telah duduk bersama dengan bu Dilanjutkan oleh Nabi Man safaha aliman Fakat nama safahani Barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim Berjabat tangan dengan para alim ulama Berjabat tangan dengan para ustaz-ustaz Faka'an nama safahan Maka seolah-olah Dia telah berjabat tangan dengan ku Kata Nabi Saya ingin tanya sama ibu Pernah jumpa dengan Nabi Muhammad Pernah duduk bersama dengan Nabi Muhammad Pernah bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad Tidak pernah Namun hari ini Bapak Kita tahu arah qiblat kemana Kita tahu tata cara solat yang benar bagaimana Kita tahu tentang persoalan tauhid bagaimana Kita paham betul tentang persoalan fikah bagaimana Kita paham betul tentang ilmu tasawuf bagaimana Semua itu berkat para alim ulama Kalau bukan karena perjuangan para alim ulama Kalau bukan karena dakwah-dakwanya para ulama tempoh dulu Maka saya pastikan kita yang hari ini Mungkin masih jahil dan bodoh tentang persoalan agama Betul kok? Betul pak? Betul Maka jangan sekali-sekali Mengremehkan para alim ulama Orang yang mencaji Menghujat Menfitnah para alim ulama Maka Saya pastikan Dia meninggal Tidak akan selamat iman Na'uzubil Na'uzubillah Ibu-ibu Cinta Nabi Bapak-bapak Bapak-bapak saya tanya Bapak cinta gak sama Nabi? Rindu gak sama Nabi? Ingin bertemu dengan Nabi gak? Ibu Ingin ketemu sama Nabi gak? Kalau cinta sama Nabi Rindu sama Nabi Sayang sama Nabi Ingin mengikuti semua perjuangan-perjuangan Nabi Maka Jangan sampai Kita ulama-ulama Yang berdusta Terhadap cinta kita kepada Nabi Bagaimana? Dengan cara Memusuhi alim ulama Tapi di mulut Mencintai Nabi Muhammad Itu palsu cintanya kepada Nabi Muhammad Karena Bu Saya yakin Hakul yakin Para panitia Bapak-bapak Tokoh-tokoh masyarakat Ibu-ibu Yang sebelum malam ini Jauh-jauh hari sudah mempersiapkan Untuk kanduri maulid Betul Bu? Bersusah payah Untuk Kanduri maulid Bahkan satu hari sebelum menjelang hari hak Ibu sudah ke pasar belanja Betul Bu? Betul Semuanya karena cinta samana Tapi harus kita ingat Harus kita ketahui bersama bapak-bapak Sebelum kita cinta kepada Nabi Muhammad Sebelum kita rindu kepada Nabi Muhammad Jauh-jauh hari tempoh dulu Nabi Muhammad sudah menggambarkannya Kepada para sahabat-sahabat yang lain Bahwasannya Nabi Muhammad Sangat cinta kepada kita Umat akhir tamat Suatu ketika Bu Bapak-bapak Rasulullah Sedang duduk dengan para sahabat-sahabat Tiba-tiba Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya Tuan-tuan sekalian Wahai para sahabat-sahabat Adakah kalian tahu Mana golongan yang paling bahagia Mana golongan yang paling mulia Para sahabat-sahabatnya pada waktu itu Mengangkat tangan ya Rasul Saya tahu ya Rasul Golongan dan kelompok yang paling bahagia itu Adalah para malaikat ya Rasul Adalah para malaikat ya Rasul Rasul Golongan yang paling bahagia Golongan yang paling mulia itu adalah Para Nabi-Nabi dan para Rasul-Rasul Nabi juga menjawab Sadakta Engkau benar Tidak mungkin para Nabi-Nabi dan para Rasul-Rasul tidak mulia Tidak mungkin para Nabi dan para Rasul tidak bahagia Karena mereka menyampaikan kepada umat manusia Risalah dan wahyu Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril Jibril menyampaikan kepada Nabi-Nabi dan kepada Rasul-Rasul Para Nabi-Nabi, para Rasul-Rasul Menyampaikan kepada umatnya Tidak mungkin mereka tidak bahagia Namun ada kelompok yang lain Yang saya maksud mereka adalah kelompok yang paling bahagia Sahabat-sahabat yang lain juga tunjuk tangan ya Rasul Kelompok yang paling bahagia itu Kelompok yang paling mulia itu Adalah kami ya Rasul Kami hari ini bersama denganmu Berjuang bersama denganmu ya Rasulullah Sonat berjamaah setiap waktu bersama denganmu ya Rasulullah Hadir di majlismu setiap waktu bersama denganmu ya Rasulullah Tentulah kami adalah kelompok dan golongan yang paling bahagia itu ya Rasulullah Sadatkah kata Nabi Engkau benar Tidak mungkin Tuan-tuan sekalian para sahabat-sahabatku Tidak mungkin kalian tidak bahagia Tidak mungkin kalian tidak mulia Kalian mulia, kalian juga terhormat Kalian juga paling bahagia Karena kalian yang selama ini membantu perjuanganku kata Nabi Namun Ada kelompok yang lain Sahabat-sahabat yang lain Mulai bingung Tunjuklah tangan Ya Rasul Kalau begitu ya Rasul Maka Cuma dirimu ya Rasul Dan Allah yang tahu Mana kelompok yang bahagia Dan mana kelompok yang mulia Yang engkau maksudkan ya Rasulullah Tiba-tiba pada waktu ibu Rasulullah mulai menundukkan kepalanya ke bawah Pada waktu bersamaan mulailah keluar air mata Membasahi kedua pipi Rasulullah sampai ke janggut-janggutnya Dengan mata yang berlinang-linang air mata Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya Wahai tuan-tuan sekalian Wahai sahabat-sahabat Adakah kalian tahu Golongan yang paling bahagia Golongan yang paling mulia itu Mereka-mereka ini Yang ada nanti Di akhir zaman Tuba liman ra'ani wa amanad Sungguh bahagia Sungguh beruntung Bagi orang-orang Yang melihatku Namun mereka beriman kepadaku Wa tuba summa tuba summa tuba Liman lam ra'ani wa amanad Sungguh bahagia Tiga kali kebahagiaan Tiga kali kemuliaan Bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku Namun mereka beriman kepadaku Maka merekalah golongan yang paling bahagia Maka merekalah golongan yang paling mulia Nanti di akhir zaman Siapa lho Kita sebagai umat akhir zaman Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Kita tidak pernah duduk bersama dengan Nabi Kita tidak pernah melihat Nabi sholat Tidak pernah kita lihat Nabi puasa Tak pun Namun hari ini Kita tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad Namun kokohnya iman dan hati kita Beriman kepada Rasulullah Salah satu Tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Dengan cara Salah satunya diantara tanda-tanda yang lain Kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Nabi Muhammad Dengan sebab ini Kita yakin Lahirnya Nabi Muhammad Sebagai Rasulullah Rasulullah Ada pun orang-orang Entah kelompok yang mana bu Anti dia dengan mulit Kalau mulit Anti dia Kalau pergi makan kanduri dia gak anti Dia yang datang duluan Kalau kita undang Ini acara mulit Maaf Ustaz Lain kali aja Ustaz banyak kesibukan Kalau kita undang untuk makan Dia datang Betul bu Ada disini Kelompok-kelompok kayak gitu Gak ada ya Gak ada disikiran kita Mungkin di luar musjid banyak Ada orang-orang yang mengatakan bu Ada orang-orang yang mengatakan bapak-bapak Mulit itu bid'ah Setiap perbuatan yang bid'ah Sesat Setiap yang sesat Masuk ke dalam nerah Itu-itu aja dalilnya Apa-apa saja yang kita lakukan Taklilan Tidak boleh Dalilnya Ya itu-itu aja Zikir berdoa Setelah solat maghrib Setelah solat isya Berjamaah Haram Kenapa Dalilnya Ya itu-itu aja Padahal Secara logika Tidak mungkin Satu bu Satu batu Untuk seribu burun Mungkin bu Mustahil Satu batu Kita lempar Kena seribu burun Mungkin pak Mungkin pak Mustahil Padahal Bid'ah itu terbagi kepada dua Ada bid'ah dolalah Ada bid'ah hasanah Ini yang kita lakukan Ini adalah bid'ah hasanah Bid'ah yang diperboleh oleh nabi Bid'ah yang dicinta oleh nabi Kenapa? Karena nabi mengatakan Orang-orang yang mencintaiku Kata nabi Maka orang tersebut Akan bersama Denganku Nanti Di akhir Di akhir Di akhirat Kita buat acara molek ini Karena cinta Ke nabi Muhammad Atau karena cinta Kepada bapak bubati Cinta Kepada nabi Kita buat acara ini Apa karena cinta kita Kepada bapak camat Atau cinta kita Kepada nabi Cinta kita Kena Kena Maka Kata nabi Orang yang mencintaiku Kata nabi Maka orang tersebut Akan bersamaku Di dalam surga Ini yang kita harapkan Ini pak Yang kita harapkan Karena kalau kita Mau masuk surga Dengan amal-amal kita Dengan puasa kita Dengan sedekah kita Dengan solat kita Saya rasa-rasa Agak ragu-ragu sikit pak Betul bu Ibu mau masuk surga Dengan sebab Solatnya ibu Ya Allah Saya kepengen masuk ke surga Ini puasa saya Ya Allah Saya kepengen masuk ke dalam surga Ini solat saya Ini sedekah saya Saya rasa-rasa bu Tipis Kali kemungkinan bu Karena kita jujur-jujur Ajalah pak Kita jujur-jujur Ajalah bu Berapa banyak Solat malam kita Kita sendiri tahu Berapa banyak Tahajud kita Di waktu malam kita Tahu Berapa banyak Zikir Kita Kita juga tahu Berapa banyak Sedekah kita Kita juga tahu Rasa-rasa Mau masuk surga Gara-gara Sedekah kita Puasa kita Solat kita Tipis rasa-rasanya pak Tipis pak Gak perlu ngotot mata Sama saya pak Memang tipis kali pak Tipis kali Tapi yang kita harapkan Hari ini Adalah Ridha yang Allah Melalui Acara yang kita Buat ini Ridha Allah Kepada kita Karena kita Mencintai Kekasihnya Insya Allah Allah pun akan Ridha kepada kita Mencintai kita Insya Allah Kita akan bersama Dengan Nabi Muha Karena suatu hari pak Rasulullah Sedang khutbah Sedang-sedang khutbahnya beliau Para sahabat-sahabat Di depan semua Ada Sayyidina Ali Di situ Umar ada di situ Usman ada di situ Ali juga ada di situ Yang paling belakang Tiba-tiba Menunjuk tangan dia Ya Rasul Saya ingin bertanya Ya Rasul Nabi Muhammad Sedang khutbah Ada gak Kayak gitu ustaz Di masjid nih Lagi-lagi khutbah Tunjuk tangan Sat Saya minta yang sat Saya rasa gak ada Kalaupun ada Orang yang lain Pasti bangun Ditunjuk Betul gak Karena gak ada etika Dan Ada Namun Baginda Nabi Pada waktu itu Tidak merasa jengkel Yang merasa jengkel Sahabat-sahabatnya Ini semua Umar udah bangun Lepaskan pedangnya Rupa-rupanya Anak-anak muda Yang di belakang tadi Ingin bertanya Ya Rasulullah Saya ingin bertanya Ya Rasulullah Kata Rasul Anak muda Tafatbal Dipersilahkan Kata anak muda ini Ya Rasulullah Matasa'ah Kapan kiamat itu Ya Rasul Rasulullah Lagi topik Pembahasan Tentang puasa Tentang Solat Tiba-tiba Yang bertanya Gak nyambung Sekali-sekali Bapak Ibu Ada juga Kayak gitu Kan Ustadz Lagi jelaskan Ini Yang ditanya Lain Betul Namun Pada waktu itu Rasulullah Tidak menjawab Kapan kiamat itu Kata Nabi Wahai anak muda Engkau bertanya Matasa'ah Kapan kiamat itu Saya tanya Kembali kepada dirimu Apa amal yang telah Engkau siapkan Untuk menghadapi Hari kiamat Anak muda Dengan polosnya Dia jawab Ya Rasul Saya tak punya Amal banyak Ya Rasul Solat saya Masih Sikit kali Kuasa saya Masih Sikit kali Zikir saya Masih sedikit kali Namun Di dalam hati saya Ya Rasul Mencintai Allah Dan mencintaimu Sebagai Rasulullah Maka pada waktu itu Rasulullah Tunjuk Itu laki-laki Antama aman Ahbaqtah Engkau akan bersama Dengan orang-orang Yang engkau cintai Nah ini bu Kita cinta Kepada Nabi Muhammad Meskipun Amal kita sedikit pak Kita cinta Kepada Allah Dan cinta Kepada Rasulullah Cinta Kepada sahabat Dan keluarganya Meskipun Kuasa Zikir Sedekat kita Masih kurang Tapi kata Nabi Anta Ma'a Man'a Bak'tah Kita akan bersama Dengan orang-orang Yang kita cintai Kita cinta Kepada Nabi Muhammad InsyaAllah Kita akan bersama Dengan Nabi Muhammad Amin Allahumma Amin Itu menjadi salah satu Bahwasannya Nabi Muhammad Sangat mencintai Kita Sebagai Umat Sebagai bukti Yang kedua Pada saat Nabi Muhammad Hendak-hendak Wafat Di umur beliau 63 tahun 63 tahun Pada waktu itu Datanglah Malaikat Jibril Jibril Mengatakan Kepada Rasulullah Ya Muhammad Hari ini Engkau akan Berjumpa Dengan Allah Dan Allah Akan berjumpa Denganmu Ya Muhammad Kenapa Engkau tidak Senang Ya Rasulullah Kenapa Engkau tidak Bahagia Ya Muhammad Rasul Mengatakan Kepada Jibril Wahai Jibril Bahagia Saya Sangat-sangat Senang Berjumpa Dengan Allah Wahai Jibril Saya ingin Tanyakan Kalau hari ini Saya berjumpa Dengan Allah Kalau hari ini Saya berangkat Meninggalkan Duniai Meninggalkan Para sahabat Meninggalkan Umat-umat Berjumpa Dengan Allah Kemuliaan Apa Yang Allah Berikan Kepada Saya Ya Jibril Kata Malaikat Jibril Ya Muhammad Engkau Tak perlu Ragu Engkau Tak perlu Gundak Dan Susah Para Malaikat Malaikat Jutaan Malaikat Telah Allah Siapkan Menunggu Ruhmu Yang Mulia Engkau Tak perlu Ragu Kata Rasul Wahai Jibril Itu Untuk Diriku Ya Rasul Nah Kalau itu Kemuliaan Yang Allah Berikan Kepadaku Kemuliaan Apa Yang Allah Berikan Kepada Umat-umatku Kalau hari ini Saya Meninggalkan Dunia ini Berhadap Berjumpa Dengan Allah Kata Malaikat Jibril Muhammad Engkau Tak perlu Ragu Untuk Engkau Tak perlu Susah Hari ini Engkau Berjumpa Dengan Allah Engkau Kembali Kepada Allah Meninggalkan Umat-umatmu Maka Nanti Allah Ta'ala Akan Memberikan Pilihan-pilihan Khusus Kepada Umatnya Termasuk Umat dirimu Yang mana Nantinya Surga itu Allah Haramkan Kepada Umat-umat Yang lain Sebelum Umatmu Ya Rasulullah Masuk Terlebih Dahulu Kedalam Sur Kita Dulu Yang Masuk Kedalam Surga Bahagia Engkak Bu Bahagia Engkak Bu Tapi Sebaliknya Juga Bu Kita Dulu Yang Masuk Dalam Nerah Rasa-rasanya Masuk Surga Dulu Atau Neraka Dulu Nih Ayo Ayuklah Jujur Ibu Ibu Yang Berbahagia Ayah-ayah Yang Dimuliakan Oleh Allah Versi Panitia Naga Pegah Lul Iu Sampaikan Bahasa Indonesia Sampai Dengar Selesai Ada Panitia Menyampaikan Boleh Ini Malam Campur-campur Jadi Lul Tanya Malaysia Kata Bu Bahasa Indonesia Manteng Bu Jujur Jampur-campur Ha Kibang Pukah Bik Meninggai Menung Bule Jujur Jampur-campur Bu Bahasa Indonesia Manteng Bahasa Indonesia Manteng Ada Cik A Bik Tinggai Nau Yajah A Bik Cik A Nih Bik Tanya Empat Jampung Tapi Kek Kan Kau Talang Fak Bik Bik Padah Kau Nih Laku Ibu-ibu yang berbahagia Yang dimuliakan oleh Allah Pada saat saya Tau Siah Di Malaysia Peneng Dan di Kuala Lumpur Panitia juga Meminta Bahasa Indonesia Maka Kalaupun Ibu Mau Saya Ngomong Bahasa Indonesia Insyaallah Sampai Empat Jam Lima Jam Pun Insyaallah Saya Pulang Namun Baik Baik Apakah Habibu Jum Limong Jum Bila Kamu Tidak Tidak Banyak Yang Yang Perlalung Sampaikan Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sangat Sangat Mencintai Kita Namun Hari ini Kita Sebagai Umat Nabi Muhammad Yang Mengatakan Saya Cinta Nabi Muhammad Ustaz Saya Cinta Betul Nabi Muhammad Betul Namun Kita Lihat Realita Dalam Kehidupan Apakah Betul Cintanya Apakah Palsu Cintanya Orang Mengatakan Cinta Kepada Rasulullah Orang Mengatakan Betul Beriman Kepada Rasulullah Namun Realita Dalam Kehidupan Semakin Hari Semakin Hari Semakin Jauh Dengan Majlis Majlis Ilmu Apakah Itu Yang Dinamakan Dengan Cinta Nabi Muhammad Katanya Cinta Nabi Muhammad Semakin Hari Semakin Hari Semakin Jauh Dengan Masjid Katanya Cinta Nabi Muhammad Semakin Hari Semakin Hari Gaya Hidupnya Bukan Seperti Gaya Yang Dibolehkan Dalam Sari'at Nabi Muhammad Apakah Itu Yang Dinamakan Dengan Cinta Dia Katanya Cinta Kesama Nabi Muhammad Cinta Betul Kepada Nabi Muhammad Tetapi Pakaian Yang Digunakan Setiap Hari Siang Dan Malam Jauh Dengan Pakaian Pakaian Yang Dibolehkan Dalam Sari'at Nabi Muhammad Apakah Itu Yang Dinamakan Dengan Cint Tentu Tidak Itu Palsu Cintanya Ke Nabi Muhammad Kalau Cinta Sama Nabi Muhammad Maka Betul Periman Kepada Nabi Muhammad Luar Dan Dalam Tahir Dan Batir Jangan Jangan Hanya Mulut Mengatakan Cint Padahal Hatinya Cinta Ke Nabi Muhammad Tapi Perbuatan Dalam Kehidupannya Sehari-hari Jauh Daripada Syariat Nabi Muhammad Maka Saya Ingin Mengajak Saudara-saudara Sekalian Bapak Ibu Yang Mungkin Sebelumnya Kita Mengatakan Ya Allah Saya Beriman Kepadamu Saya Beriman Kepada Rasulmu Mungkin Dulu Ya Rasulullah Mungkin Dulu Wahai Allah Gaya Hidup Kami Perilaku Kami Jauh Daripada Syariat Syariat Kekasihmu Nabi Muhammad Maka Ingin Saya Sampaikan Mulai Malam Ini Ayo Sama-sama Dengan Momentum Maulid Ini Mari Sama-sama Kita Kembali Kepada Jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mawabu Tak Meninggah Boleh Insya Allah Mudah-mudahan Kita Bertobat Daripada Kesalahan Kita Kembali Kepada Jalan Syariat Yang Yang Telah Dibawa Oleh Nabi Muhammad Masa Tempo Dulu Diteruskan Oleh Para Sahabat Diteruskan Oleh Para Ulama Ulama Amin Mudah-mudahan Kita Menjadi Umat Yang Terbaik Diantara Umat Umat Yang Lain Karena Kalau Kita Cinta Kepada Nabi Muhammad Harus Sebenarnya Kita Contohkan Kehidupan Nabi Muhammad Kita Praktekkan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Gaya Berpakaian Gaya Dalam Kehidupan Dalam Persoalan Bisnis Kahdia Dagang Kahdia Karena Nabiullah Nabi Muhammad Juga Pernah Berdagang Beliau Juga Seorang Pedagang Yang Amanah Dan Jujur Saya Adalah Seorang Pemimpin Tata Orang Rasulullah Juga Seorang Pemimpin Memimpin Umat Di Dalam Dunia Sampai Di Akhirat Orang Mengatakan Ustaz Saya Adalah Guru Mengajar Sekolah SMP SMA Di Fakultas Fakultat Rasulullah Juga Seorang Guru Mengajar Majlis Majlis Di Dalam Dalam Masjid Saya Seorang Mubalek Rasulullah Juga Seorang Mubalek Mendakwah Di Jalan Kebenaran Saya Seorang Panglima Rasulullah Juga Seorang Panglima Perang Yang Berdiri Di Garda Terdepan Maka Semua Dalam Kehidupan Rasulullah Dalam Aspek Kehidupan Baginda Nabi Muhammad Terjermin Uswatun Hasa Harus Sebenarnya Kita Mencontohkan Perilaku Nabi Muhammad Kita Praktekkan Dalam Kehidupan Kita Sehari H Maka Dengan Sebab Itu Kalau Kita Cinta Ke Nabi Muhammad Jangan Sampai Kita Jauh Dengan Masjid Jauh Dengan Ilmu Agama Ibu Ada Ikut Majlis Adakan Disini Pengajian Ibu Ada Datang Banyak Yang Datang Banyak Yang Tidak Datang Pasti Banyak Yang Tidak Datang Betul Betul Yang Jawab Betul Tadi Itu Itulah Orangnya Kata Nabi Ibu Pak Terkuta Alun Kamira Dosa Dosa Yang Paling Besar Itu Adalah Dosa Meninggalkan Belajar Ilmu Agama Saya Ulang Sekali Lagi Dosa Yang Paling Besar Adalah Dosa Meninggalkan Belajar Ilmu Agama Bapak Kalau Ada Pengajian Di Masjid Di Surau Surau Di Pasantren Pasantren Di Pondok Pondok Bersama Dengan Ustadz Pulan Ustadz Pulen Mari Ibu Ibu Bapak Bapak Tinggalkan Kesibukan Pada Waktu Itu Berangkat Dari Rumah Datang Masjid Belajar Ilmu Agama Duduk Di Dalam Majlis Ilmu Agama Meskipun Sesaat Namun Bagaikan Telah Solat Sunat 70.000 Rakaat Besar Kalibu Bahalah Kita Belajar Duduk Di Majlis Ilmu Agama Duduk Sebentar Meskipun Ngantuk Dari Pas pertama Assalamualaikum Ustadz Kita duduk Pada Waktu Itu Muka Timahnya Ya Assalamualaikum Setelah Itu Tidur Pajan Jaga Ketika Waday Kaku Waday Kaku Pingan Ting Ting Tapi Bada Nekre Tempat Nge Bada Dekuduk Bako Tapi Anggak Masalah Yang penting Kita Hadir Dalam Majlis Kita Duduk Bersama Dengan Orang Orang Yang Soleh Kita Duduk Bersama Orang Orang Yang Mendapatkan Derajat Tinggi Dihadapan Allah Maka Pertemuan Duduk Kita itu Walaupun Sebentar Dalam Majlis Ilmu Agama Bagaikan Bagaikan Telah Melaksanakan Solat Sunat 70 Ribu Raka Saya Ingin Tanya Nibu Sama Ibu Sanggup Nggak Solat Sunat 70 Ribu Raka Bapak Bapak Sanggup Nggak Solat Sunat 70 Ribu Raka Han Sanggup Membuat Terawih Matam Tulak Tulak Cerun Yang Gua Plun Heraka Ngan Witit Nya Tulak Tulak Terun Nibu Nampak Kepul 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 Yang Intinya Haik Yang 20 Raka Menyebab Puasa Tok Malam Malam Kepul Rame Menyebab 20 Wata Yang Imbun Bila Saga Nah Nek Nek Wadu Nek Kakek Kakek Yang Nget Tung Kepul 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 Lain Kepul Yang Perlelun Kena Sampaikan Bahwasanya Begitulah Besar Fahala Kita Duduk Sebentar Pun Saja Di Dalam Majlis Ilmu Agama Maka Sesibuk Apapun Kita Entah Kita Pekerjaannya Seorang Pedagang Entah Kita Seorang Guru Di sekolah Sekolah Atau Di fakultas Fakultas Seperti dosen Misalnya Orang-orang Yang kerja Kantor Sesibu Apapun Kita Sempatkanlah Waktu Satu Minggu Sekurang-kurangnya Sekali Saja Datang Kemajelis Kemajelis Ilmu Agama Dimanapun Boleh Di masjid Kita Ini Ada Ustaz Pengajian Kita Di sini Malam Setiap Malam Hebat Ini masjid Hebat 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 Ini Para Panitia Masjid Sudah Hebat Mudah-mudahan Penduduk Dan Masyarakat Di sini Juga Hebat Baik Panitia Mendam Yang Hebat Yang Yang Kedua Ustaz Pengu Imbun Pak Kecik Menyenang Yang Alhamdulillah Ramai Maka Luar Biasa Yang Intinya Kalau Sebelum Sebelumnya Ramai Mungkin Mudah-mudahan Dengan berkat Pertemuan Kita Sudah Dibesarkan Kenapa? Karena Majlis Belajar Sudah Banyak Amin Amin Maka Kita Kembali Lagi Kepada Pembahasan Nabi Muhammad Sangat Mencintai Kita Kita Cinta Ke Nabi Muhammad Orang-orang Anak-anak Muda Kalau Kita Tanyakan Sama Anak Muda Hai Anak Muda Kamu Cinta Ke Nabi Muhammad Cinta Kamu Rindu Nggak Sama Nabi Muhammad Rindu Mulutnya Mengatakan Cinta Ke Nabi Muhammad Tetapi Realita Dalam Kehidupannya Sibuk Dengan Judi Online Sibuk Dengan Domino Sibuk Dengan Slot Betul Bro Betul Bro Anak-anak Ibu Ada Yang Main Judi Anak-anak Ibu Ada Yang Suka Main Wanita Betul Nggak Ada Atau Nggak Tahu Bapak-bapak Taruhan 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 Di Meja Kupi Pada Saat Nonton Bola Atas Nama Judi Apapun Bentuknya Tetap Haram 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 Jelas Ibu Maka Perlu Bagi Ibu Dan Bapak-bapak Sekalian Memantau Anak-anak Ibu Karena Sekarang Pengaruh Globalisasi Luar Biasa Pengaruh Handphone Pengaruh Media Pengaruh HP Luar Biasa Kalau Ibu Tidak Menjaga Dengan Baik Anak-anak Ibu Tidak Memberikan Pendidikan Pendidikan Agama Untuk Anak-anak Ibu Maka Selesailah Generasi Generasi Islam Untuk Yang Di masa Yang Akan Datang Kalau Kita Hari Ini Yang Udah Tua-tua Mungkin Kesempatan Kita Hidup Di Dalam Dunia Ini Barangkali Satu Bulan Lagi Barangkali Dua Tahun Lagi Barangkali Satu Tahun Lagi Nah Yang Ingin Melanjutkan Yang Melanjutkan Perjuangan Kita Yang Melanjutkan Agama Di Desa Desa Kita Siapa Itulah Anak-anak Muda Itulah Anak-anak Yang Masih SD Sekarang Masih SNP Sekarang Kalau Mereka Jauh Dan hari Ini Mereka Jauh Dengan Pendidikan Pendidikan Agama Maka Jangan Salahkan Mereka Kalau Nanti Mereka Besar Makin Menghancurkan Agama Siapa Yang Salah Bapak Ibu Yang Salah Sebagai Orang Tua Tidak Memberikan Pemahaman Dan Ilmu Agama Kepada Anak-anak Ibu Bukankah Allah Di dalam Al-Quran Mengabadikan Wasyat Luqmanul Hakim Kepada Anaknya Apa Kata Luqmanul Hakim Kepada Anaknya Ya Bunaya Wahai Anakku La Tusret Billah Jangan Sekali Sekali Engkau Duakan Tuhan Jangan Engkau Sembah Matahari Jangan Engkau Sembah Patung Karena Yang Hak Disembah Adalah Allah Ta'ala Ya Bunaya Wahai Anakku Akimis Solat Dirikan Sembah Yang Ibu Perlu Memantau Satu Hari Satu Malam Lima Waktu Solat Yaitu Sembah Yang Harus Ibu Bapak Pantau Anak-anak Jangan Jangan Hanya Dipantau Hanya Waktu Maghrib Saja Jangan Hanya Dipantau Waktu Isya Saja Pulang Sekolah Waktu Duhur Pas Waktu Pulang Tanya Dulu Abang Kakak Udah Solat Belum Buka Baju Ambil Air Udu Solat Dulu Setelah Solat Baru Makan Itu Sebenarnya Orang Tua Yang Bijaksana Di Dalam Mendidih Anaknya Karena Ingin Saya Sampaikan Untuk Bapak Bapak Sebagai Orang Tua Yang Sukses Mendidih Anaknya Bukan Orang Tua Yang Berhasil Memberi Gelar Yang Tinggi Kepada Anaknya Bukan Berhasil Memberi Gelar S1 Untuk Anaknya S2 S3 Berjuluk Dengan Profesor Bukan Orang Tua Yang Semacam Itu Yang Berhasil Menurut Pandangan Allah Bukan Sedemikian Rupa Namun Orang Tua Yang Berhasil Mendidih Anaknya Adalah Orang Tua Yang Berhasil Menjaga Keimanan Dan Ketauhidan Anaknya Ibu Hari Ini Masih Ada Bapak Bapak Hari Ini Masih Ada Ibu Ibu Masih Hidup Anak Anak Ibu Yang Perempuan Kakak Kakak Belum Solat Masih Ada Orang Tua Masih Ada Mak Bapak Tapi Bayangkan Pak Bayangkan Buk Kalau Nanti Ibu Bapak Meninggal Dunia Apakah Anak Ibu Yang Tinggal Di Dalam Dunia Ini Allahu Akbar Allahu Akbar Ingat Dia Untuk Solat Apakah Dengan Dia Mendengar Suara Azan Di Masjid Di Surau Apakah Dia Ingin Untuk Solat Meninggalkan Segala Kesibukannya Langsung Berangkat Untuk Solat Atau Malah Dia Makin Sibuk Udah Ashar Nah Pergi Solat Selepas Azhar Ashar Pergi Ngaji Ahlu Semayang Kemudian Niu Jakbud Tergedi Tergedi Mata Tergedi Yang Menjadi Tanda Tanya Besar Bagi Drone Sebagai Orang Tua Orang Yang Mata Drone Mata Manga Tergedi Mata Drone Yang Nuk 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 Nya Kibar Hayatun Islam Dengan Ilmu Agama Agama Ini Akan Hidup Ngan Ngu Tapu Udah Musjid Ngan Ilmi Agama Ngu Tapu Udah Gampong Ngan Ilmi Agama Agamanya Akan Udah Dengan Ilmi Agama Agama Ini Akan Hidup Dengan Adanya Ilmu Agama Di Desa Tersebut Agama Ini Akan Hidup Di Kecamatan Agama Islam Ini Akan Hidup Di Dalam Kabupaten Kita Dengan Adanya Ilmu Agama Kalau Tidak Ada Ilmu Agama Jangan Berharap Ilmu Agama Jangan Berharap Agama Ini Akan Hidup Karena Mustahil Agama Ini Akan Hidup Dengan Tanpa Ilmu Agama Maka Begitulah Penting Ilmu Agama Rumah Tangga Akan Sakinah Mawadah Warahmah Dengan Apabok Cukup Cukup Dengan Uang Saja Tidak Banyak Artis Artis Uang Banyak Istri Ibut Banyak Ibu Mau Kayak Itu Bapak Ibu Banyak Uang Istri Banyak Uang Banyak Mau Enggak Tapi Kalau Saya Ingin Tanya Ibu Pilih Laki Laki Yang Banyak Uang Atau Laki Laki Yang Ganteng Coba Ibu Jawab Jujur Pilih Uang Ini Jujur Ini Bapak Lihat Istri Bapak Bukan Bu Jangan Jangan Istri Mata Duit Dengar Bu Ya Banyak Tidak yang ditanya itu bukan bapak bawa uang apa, tidak yang harus ditanya itu bapak mau minum apa eh apa kopi jangan pas pertama baru-baru nikah saja, ditanya luar biasa baru mengawal baru mengawal, baru 3 minggu mengawal yang saya tanya saya tanya, saya tanya saya tanya, saya tanya saya tanya, saya tanya saya tanya, saya tanya, saya tanya saya tanya, saya tanya, saya tanya saya tanya, saya tanya saya tanya, saya tanya saya tanya, saya tanya saya tanya, kamu saya tanya punya perempuan berkahwin dengan wujud keberat, berat yang awak tanya slope dua perhatian yang hanya tertuju saja kepada uang betul betul, pak bukan meninggal betul mesti saya ciptakan lagu Dompet kosong Adik pungu Bekala ke dek Yang macam-macam Ganji si belun Ambil si uro Gata yang memblok dek Lung yang memutang Intinya memang uro inong Matahaduhi Ikut leor inong tunggu Zaman sekarang kalau gak ada uang Gak mau Semuanya paket Belik listrik paket Belik jelepah paket Belik baju paket Belanja ini itu paket Ibu mata doi Lakor ke tusuk rumbung-rumbung Baru sapat pen Laham rusuk-rusuk Kunggung hitam hitam Karet-karet kolor Memang betul bagu tapat penggup rumuh Bu Janganlah kayak gitu Harus sayang kepada suami Harus sayang kepada suami Memang kami seorang laki-laki Seorang suami Wajib di atas kami Memberikan nafakah untuk ibu Tapi ibu Tapi ibu jangan banyak nonton Ibu ya Jangan banyak nonton Menyertanya urung agam Saboh bajet Tajak bak musjid bajenya Tajak bak urung meninggai bajenya Tajak bak pesta bajenya Tajak Kalau urung inong Oh tidak mau Beda acara Beda baju Sendalnya harus Warna merah Jelbab Warna merah Tujuh kali acara Besta di kampung ini Tujuh pakaiannya Beda sama kita Beda sama kita Kampung Kajuk pinah lah Kakai burung tujuhnya Hayang tak lah kau Harus jadi Istri yang baik Seperti Siti Hadi Hijab Jangan jadi Sebagai Siti Siti gelang tuta Ikrih lakuh Habis-habis Pengroina Peng lakuh Habis Makabu sayang Kepada Sayang kepada lakuh Biar le Tak melakir Pak lakuh Sayang lakuh Kadang Tengut-tengut Kehanali Aduh fikir Pertah Gemita pen Pertah Gemita pen Sayang Pak lakuh Hiduplah Seadanya Yang penting Bahagia Bahagia Kalau ukuran Kita ukur Kebahagiaan Dengan materi Maka saya pastikan Hubungan rumah tangga Tidak akan bertahan Dengan lama Betul Pak Menyetamu udit Dalam rumah tangga Bukan berpangkal Ilmu agama Hanya bermodal Uang Hanya bermodal Materi Maka saya pastikan Itu rumah tangga Tidak akan bertahan Tidak akan bertahan lama Kenapa Karena Dibangun fondasi Rumah tangga Bukan karena Islam dan iman Tetapi Dibangun rumah tangga Dengan Modal Materi Berupa Uang Harta Kekayaan Padahal Padahal Tidak akan bertahan lama Tidak akan bertahan lama Menyetamu udit Menyetamu udit Tidak akan bertahan lama Tidak akan bertahan lama Nabi Muhammad Siti Khadijah Seorang perempuan Saudagar kaya Luar biasa Terkenalnya Sampai Ke negeri Sam Kekayaannya Bukan tanggung-tanggung Luar biasa Namun Semua Hartanya Diwakafkan Untuk Perjuangan Dengan Nabi Muhammad Diwakafkan Untuk Perjalanan Dakwah Nabi Muhammad Sehingga Pada akhirnya Siti Khadijah Tidak punya Harta Tidak punya Kekayaan lagi Tidak punya Harta Dan benda lagi Baju yang Dikenakan Dulunya Bermerek-mererek Dulunya Berlebel-lebel Yang sangat Mahal Pakaiannya Sangat-sangat Modif Tapi Akhir Daripada kehidupan Bersama Dengan Nabi Muhammad Siti Khadijah Menggunakan Pakaian Yang sudah Ditampal Ratusan kali Di pakaiannya Suatu ketika Siti Khadijah Sedang Menyusui Anaknya Itulah Siti Fatima Yang keluar Pada waktu itu Bukan lagi Asi Tapi yang keluar Pada waktu itu Pak adalah Darah Kenapa? Karena Badan Siti Khadijah Kurus Kerim Begitulah Besar Cintanya Perjuangannya Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Pulanglah Nabi kita Nabi Muhammad Setelah Perjuangan beliau Di dalam perang Beliau pulang Ke rumah Datang Memberi salam Assalamualaikum Isriku Wahai Kekasihku Siti Khadijah Siti Khadijah Di dalam Memberi Menjawab Salam Daripada Nabi Muhammad Waalaikum Salam Wahai Suamiku Tercinta Adem Bukan Kalau ibu Kek itu Sama suami Adem Rumah tangga Ini Bapak pulang Ibu gak tahu Betul Tahu-taunya Ibu Ibu-ibu yang berbahagia Maka pada waktu itu Siti Khadijah Membawa Siti Fatimah Ke dalam kamar Untuk ditidurkan Nabi Muhammad Pulang Dengan Kelelahan Pulang Dengan Rasa Capek Luar biasa Mengentuk Luar biasa Siti Khadijah Wahai Suamiku Wahai Rasulullah Nampak Di wajahmu Kelelahan Maka Tidurlah Di pangkuanku Gepaih Bapak Siti Khadijah Nabi Muhammad Tidur Tidur Mata Mata Merah 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 Matanya Rasul Berkata Wahai Istriku Siti Khadijah Kenapa Menyesal Menyesal Kepadaku Siti Khadijah Wahai 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 Muhammad Wahai 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 Kekasihku Namun Diriku Sudah Tak punya Harta Benda Lagi Luar biasa Siti Khadijah Nabi Muhammad Ibu Ibu Kira-kira Mau gak Jadi Siti Khadijah Ibu Mau gak Mau gak Kecil Kali suaranya Ibu Mau gak Jadi Siti Batria Yang Diborong Setiap Malam Makanan Minum Ma Usah Ha 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 Bek Bek Menalah Bek Muburung Tujuh Tak Sayang Kalaku Karena Ibu Ibu Sekalian Martabat Perempuan Kehormatan Perempuan Yang Ditinggikan Yang Dinaikkan Oleh Sayyidina Wa maulana Nabi Muha Sebelum Sebelumnya Bapak Perempuan Tidak ada Harganya Harga Perempuan Begitu Murah Namun Hari ini Kalau kita Ingin Menikah Dengan Sesosok Perempuan Harus Kita Laki-laki Membawa Mahal Berjumlah Dua puluh Mayam Iya Kan Iya Kan Sayang Anak Agam Lebihnya Kerja Tan Tepuhan Kerja Kadang Cik Pukul Bajalan Kan Nek Laki Dua puluh Mayam Nen Pegah Loh Apakah Zahar Bajuk Bajuk Bang Nen Dua puluh Mayam Nen Diyasa Kam Menyik Tanyang Balong Lagi Menyik Pegah Balong Cik Jauh Juk Pegah Pak Mak Diat Kayu Kam Bajuk Masa Yau Bajuk 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 Tepuhan Masa Pukul Juta Mayam Menuda Pukul Juta Ya kan Kolor Kolor Cuma putih Karet Pasal Bajuk Peng Yau Tepuh Mayam Padong Pukul Juta Wapul Mayam Pelapan Pelop Anak Upat Tijud Sebab Yang Galat Kemayam Lele Kelih Cik Mat Hantau Mekalan Lemu Atau Cik Nik Hantau Mekalan Lemu Hai Mihal Hai Dua Mayam Dua Ken الله Ken Nenang 25 Mayam Nenang Ngah Hila Lama Daerah Ini Ngah Ngah Jam Hay 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 Yang Burung Agam Pak Tan Urang Nenang Lump Ngah Garlic Gara Nenang Pemah Tengah Nyo perzinaan akan murah Betul pak? Betul pak? Orang untuk menikah jadi susah Anak-anak muda sekarang Mengatakan ustaz Ekonomi hari ini Khususnya di Aceh Sudah-sudah susah Berat tak tak ke enomi Anco tak tak ke ekonomi Pak kami tapeng Pemayam 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 Padu bilake Mombelah mayam Anasihah kau kamar Anasih pengang Tengok baik itu Musum pom baidang Bayang Maka tu kejuh mayam Mesti kalah lagak pecu Kejuh mayam ni pelewati Mami ni ada kalah Hitam lagi asfal Mesti dua-dua mayam Ni tim Mesti kalah gampang Atau watay ni kalah Mesti mutugom lagi Motor tronton Motor tronton Nupok Ya kisi mayam ketengah Ni pelewati Daripada Daripada Tuhan Baidu Artinya Karena orang ingin Berumah tangga Artinya Orang ingin Beribadah Sepanjang Sepanjang masa Maka jangan Ibu-ibu Bapak-bapak Memperberat Mempersusat Orang-orang Anak-anak muda Yang ingin Berumah tangga Berumah tangga Bu Mahu Maharnya Dikurangkan Hang kisih Bucong Kebungu Bu Fik Daiti Hang kisih Nampak Bukongu 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 Ada Haji Tepuk E Bucongu Lemuh Kamu Dekor Menang-menang Memang Dekor Dula Gap Dekor Dekor 80 Juta Bukongu Leher Mayam Lumit Zekor Adu Ha Lakkti Limong Mayam Hana Peng Han Mudah Mati Tunggu Dalam Lung Baik Saya Sayang Bucu Karena Wala Bahagat Kurus Ina Yang Perhatian Kerajaan Allah Nabi Muhammad Menye Run Ran Cinta Nabi Muhammad Ben nepetinggi-tinggi hat harga jelamik orang-orang setara, ekonomi lagi susah, anak-anak muda ingin untuk menikah jauh daripada segala maksiat dan dosa, maka permudahkanlah jalan mereka menuju rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warah warah mandron mandron ustaz padu jelamik ikat 20 mea leh karna ikat dukuj ila ikat dega-dega ada mereka ikat buang tangan berdukik ustaz hanapen jangankan 23 puluh pun sayang yang latihkannya tu pun nama-nama yang tepon luking utang bukailet tempat 12 rabiul awan pada malam senin tempatnya pada menjelang subuh lahirlah nabi muha lahir nabi muha lahir nabi muha nabi nabi muhammad ana abdullah siti siti alina nama di bunda Rabi'ul awal tanggaidu wablah Oh fajar bekah lahirnya Nabi Oh fajar bekah lahirnya Nabi Nabilun Muhammad Bengo'isnayan menampengah Dalam sejarah ulama rawi Dendam penuh rumah aminah Dendam penuh rumah aminah Kenan teruk langkah Kenan teruk langkah Budi adari Kenan teruk langkah Budi adari Angin biji pot Lembut silapah Suara indah Picin menyanyi Langit menyembah bumu memuji Langit menyembah bumu memuji Napuja Allah Napuja Allah Ilahi Rabbi Napuja Allah Ilahi Rabbi Nabilun Muhammad Tepat 12 Rabi'ul awal Buruh sunit Ah kena kena subuh Nibak pun gajah Lahirlah Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa pada tahun lahirnya Nabi Muhammad Dinamakan dengan tahun gajah Bu Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad Dinamakan tahun gajah Eh Bu 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 Kenapa tahun kelahiran Rasulullah Dinamakan dengan tahun gajah Bu Banyak orang jual somai Mana dah Waktu itu belum ada orang-orang jual somai Bu Karena Ini ingat Bu Ingat Simpan Pada waktu kelahiran Nabi Muhammad Pada tahun itu dinamakan dengan tahun gajah Karena 55 hari Sebelum kelahiran Nabi Muhammad di negeri Mekah Ada peristiwa yang sangat besar Apa peristiwanya Ada pasukan-pasukan Yang datang dari negeri Yaman Datang dari negeri Yaman Ke Mekah Ingin menghancurkan Ka'bah Sebagai simbol kebesaran negeri Mekah Pasukan itu yang dipimpin oleh Abraha Menggunakan gajah-gajah besar Namun Allah tidak mengizinkan Abraha Dan pasukan-pasukannya Menghancurkan Ka'bah Sebagai simbol kebesaran Mekah Allah Ta'ala Mengirimkan Tentera-tentaranya Itulah Burung Aba Burung Ababil Di mulutnya Ada batu-batu kecil Dari atas langit Dia berterbangan Lemparkanlah Batu-batu itu Sampai Kena Kepala-kepala Abraha Pasukan-pasukannya Sampai Gajah-gajah Yang besar Mati Bersimbah Darah Di depan Ka'bah Yang mulia Maka dengan sebab itu Peristiwa itu Dinamakan Dengan Tahun Gah Ingat Ibu ya Bapak ingat ya Maka Bertepatan pada 12 Rabiul Awal Lahirlah Nabi Muhammad Di negeri Mekah Tidak jauh Daripada Bukit Sofa Ini banyak Yang udah umrah Pak Marzuki Bahkan Kalau kita sa'i Di antara Bukit Sofa Dari Bukit Sofa Kepada rumah kelahiran Nabi Muhammad Tidak jauh Mungkin Hanya berjarak 30 Atau 50 Meter Daripada Bukit Sofa Yang hari ini Rumah Lahirnya Nabi Muhammad Telah dirobohkan Dirubah Menjadi Perpustaka Pustakaan Maka pada saat lahirnya Nabi Muhammad Siti Aminah sebagai ibunya Mengutuskan utusan Menyampaikan Hari Bahagia Bahawasanya Menyampaikan Berita yang bahagia Kepada kakeknya Yaitu Abdul Muta Abdul Muttalib Datanglah Kutusan Kepada Abdul Muttalib Yang sedang membersihkan Kaqbah Pada waktu itu Wahai Abdul Muttalib Cucumu Telah lahir Anak Daripada Anak Kesayangan Kesayangan Telah lahir Anak Abdul Abdullah Pada saat Abdul Muttalib Mendengar Kabar Yang paling bahagia Bahawasanya Cucu yang Telah Dinantikan Pada waktu itu Telah lahir Di atas bumi ini Maka beliau Bergegas untuk pulang Sampai di rumah Siti Khatijah Sampai di rumah Siti Aminah Dilihatnya Seorang bayi Yang cukup Cukup Indah Kulit yang Begitu putih Bersinar Diambillah Oleh beliau Digendong Perlahan Lahan Di bawah Kemekah Untuk Ditawaf Di dalam Ka'bah Apa syair beliau Pada waktu itu? Salla Alaika Allah Huya Adnani Ya Mus Lagu Nanglut Disaruh Ayu Ting Ting Salla Alaika Allah Huya Adnani Ya Ya Mustafa Ya Sof Wa Ta Rahman Alhamdulillah Alhamdulillah Wahai Wahai Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ibu 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 Ya Alhamdulillah 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 Hesih Hei Lepas Hesih Lepas Hei Lepas Atau yang putih Rumah yang lain kita lihat Ditidurkan anaknya Di dalam ayunan Bukan dengan syair-syair yang dibolehkan Dalam Islam Yang memberi manfaat untuk anaknya Tetapi sudah kenal DJ Bombon Tang ting tung Tang ting tung Tang ting tang ting tung Tang ting tang ting tung Tidak tidur Tung tung Hana manfaat Maka singkat cerita Maka diberi nama oleh Abdul Muttalib Rasulullah Dengan nama yang sangat indah Dengan nama yang sangat muria Yang belum pernah ada di negeri Mekah Pada waktu itu Siapa diberi nama? Dengan nama Muhammad Maka ibu-ibu Kalau mau beri nama anak Itu dengan nama-nama yang bagus Muhammad Ataupun beri nama dia dengan Abdul Rahman Bagus Abdullah Bagus Namun sekarang Lebih-lebih lagi di kota Sulit Kali kita cari Nama Abdullah Sulit kali Ada ustaz Berapa umurnya? 90 tahun Nyalipun Nyalipun Jat Anak-anak balahe jino Dunggu Bebek Anak-anak Anak-anak Abdullah Karjarim Dunggu Jino Tuhan Anak-anak Markopolo Padahal itu Nama rokok Mutuhul Pak Betul Pak Hai Abang-abang Wahai Kakek-kakek Yang Rokoknya Markopolo Maka saya sarankan Cukup rokok Saja yang bernama Markopolo Anakmu Cucumu Jangan engkau beri nama Dengan nama Markopolo Kenapa ustaz Kalau nanti Dia besar Meninggal dunia Susah Pak ustaz Membaca doa Wa khususan Ilaru Wa'i Markopolo Hukuhu Baik Baik Betul Bu Kalau namanya Markopolo Jangankan ustaz Yang baca doa Kita yang amin Yang duluan Yang ketawa Cekak-cakak Cekak Siapa namanya Markopolo Kenapa Karena namanya Nama rokok Rokok Maka beri nama lah Dengan nama-nama Yang bagus Seperti nama-nama Anak-anak Nah Berapa anak Nabi Ibu Sepuluh Anak-anak Anak-anak Nabi Sudah Hanya barang Yang nan Anak-anak Nabi Ibu Nabi Ibu Hanya barang Hanya barang Menyenang Ani Ibu Nabi Ibu Nabi Ibu Hanya barang Hanya barang Hanya barang Hanya barang Yang nan Nabi Ibu So pretty Sinta Anak-anak Sekarang Yang gadis Kadis Yang kecil-kecil Siapa nama kamu Dek Pretty Sinta Siapa yang beri nama Mama saya Ustaz Oh bagus Mama kamu Melenial Maka beri nama lah Dengan nama-nama Yang baik Kenapa Memberi nama Anak Dengan nama Yang bagus Yang artinya Bagus Berarti Setiap orang Yang memanggilnya Mendoakan Dengan doa-doa Yang baik Untuk Anak Ibu Dan Bapak Maka dengan sebab itu Berilah namanya Dengan nama Yang baik Bu Cukup Bu Bu Cukup Apa Lanjut Bapak Cukup Ini jujur-jujur Aja lah kita Cukup Cukup Enggak Enggak Yang penting Sedekah Baik ni Singkat cerita Pada saat Waktu itu Telah lahir Nabi Muhammad Disusui oleh Ma'asuhnya Yang bernama Suhaibah Setelah Disusui oleh Suhaibah Sebelumnya Disusui oleh Ibunya Itulah Siti Aminah Disusui oleh Suhaibah Barulah Disusui oleh Halimatus Sa'di Empat tahun Nabi kita Nabi Muhammad Disusui oleh Halimatus Sa'diah Setelah Disusui empat tahun Oleh Halimatus Sa'diah Dikembalikan Dikembalikan kepada Ibunya Siti Aminah Dua tahun Bersama Siti Aminah Siti Aminah Meninggal dunia Meninggal dunia Pada saat Siti Aminah Meninggal dunia Berpindahlah Asuhan Kepada Kakeknya Abdul Muta Abdul Muta Setelah Nabi Berusia Lapan tahun Dua tahun Bersama Kakeknya Maka Meninggallah Abdul Muta Berpindah Asuhan Nabi kita Kepada Pamannya Abu Ta' Nah Bersama Abu Talib Pak Nabi kita Paling lama Bersama Abu Talib Kakak Kakak Nabi kita Paling lama Singkat cerita Usia Nabi 25 tahun Nabi kita Menikah Dengan saudagar Kaya Dengan sesosok Perempuan Yang luar biasa Perjuangannya Untuk agama kita Itulah Siti Khatijah Binti Kuwai Berapa umur Siti Khatijah Bu 10 tahun 4 40 Nabi kita Berusia 25 Siti Khatijah Berusia 40 Beda umur Dengan Nabi kita Berapa Bu 15 15 Tahun Tapi Siti Khatijah 40 Tahun Cantik Betul Umurnya Boleh 40 Tapi Rupa Dan Akhlaknya Luar biasa Macam Anak Gadis Berusia 19 Tahun Beda Beda Anak-anak Sekarang Umur 10 12 Tuhan Ditaruh Bedak Warna Merah Ijo Macam Pelangi Siti Khatijah Bermacam 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 Model Ada yang Model Potong Bola Mata Ini dipotong Boleh mata Tiga Boleh Bermacam Tiga Boleh Matam Tuhan Cukup Lagah Tapi Keputaya Kof Tiga Tiga Boleh Matam karena kuronyo saya yakin ikut ikut art ikut artis artis pasang gigi kawat berbondong-bondong ibu anak-anaknya pasang gigi kawat artis pasang gigi kawat makanannya pizza makanannya anggur anak-anak ibu udah pasang gigi kawat makanannya bohroro makanan orang artis pasang gigi kawat ikut bulay kening dikok bulay mata itipek dengan bulay mata laid perjalanan dari Bandung ke Jakarta aman-aman saja anak-anak orangnya ahli bulay mata kemudian kau bulay mata tipek bulay mata laid pasang gigi kawat gok kanto saja tanya lamblang dia ablu menyitak ganta kena nyobot maka baik-baik lupa-lupa tak ikut artis biasa-biasa tanya minta kenapa kau yang ditanya ikuti adalah syariat Nabi Muhammad perempuan-perempuan mengikuti gaya hidup Siti Fatija dan mengikuti gaya hidup Sayyidati Siti Fatih Fatima singkat cerita pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun Nabi kita menerima wahyu yang pertama tepatnya di Jabal Nur atau di Guahi di Guahiran usia Nabi 63 tahun beliau meninggal dunia dimakamkan di Madi Masjid Madinah kebitan indah sinan ke tempat makam Rasulullah Bambandum umat kenan getekah gejak ziarah si jajetekah talakidu abu Allah mudah-mudahan getanya yang hadir dari awal sampai akhir kiranya Allah memberi kesempatan kepada kita pada suatu hari nanti mudah-mudahan Rasul memanggil kita agar kita bisa sampai ke tempat yang paling mulia mampu dan sempat berziarah kepada makamnya Nabi di Masjid Madinah karena kata Nabi man kapri syafa'at man kapri wajabat syafa'at orang-orang yang menziarahi kuburku kata Nabi wajabat syafa'at maka orang tersebut akan saya berikan syafa'at wajib bagi saya memberi syafa'at kepada orang yang telah mengunjungi kuburku maka mudah-mudahan kita yang belum pernah berangkat umrah belum pernah mengunjungi dan ziarah ke makamnya Rasulullah kiranya dengan sebab acara ini kita hadir dari awal sampai akhir mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah dipanggil oleh Rasulullah untuk mampu dan untuk berziarah ke makam Rasulullah Rasulullah kita yang sudah pernah dipanggil mudah-mudahan dipanggil lagi oleh Allah karena pribadi saya Bapak Ibu sekalian rasa-rasanya sudah rindukan rasa-rasanya ingin hidup dan mati di negeri yang paling mulia itulah di Madi Madinah dan Mekah siapa yang paling sejuk Madinah apa Mekah Madinah Madinah yang paling sejuk kalau kita bandingkan dengan negeri Mekah Mekah panas betul polusi lagi betul di Madinah sejuk luar biasa betul bu mudah-mudahan nanti kita sempat berziarah kembali sempat mengunjungi kuburnya Nabi karena kata Nabi manzara kabri wajabat syafa'ati orang yang mengunjungi kuburku wajib bagiku memberikan syafa'at kepadanya mudah-mudahan kita yang sudah pernah umrah sudah pernah berziarahi kuburnya Nabi mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah saya rasa-rasa mungkin cukup sampai di sini mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang telah berkorban untuk acara ini para panitia yang telah berkorban bapak-bapak anak-anak muda para pemuda-pemuda para remaja-remaja yang telah berkorban untuk acara ini jangan susah jangan gundak semuanya nanti akan dibalas langsung oleh Rasulullah karena kata Imam Al-Yafi'i Al-Yaman manjama'an limaulidin Nabi SAW orang-orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad kemudian menyediakan tempat menyediakan makanan wa'amala ihsanan dan beramal dengan kebagusan yang mana orang-orang panitia bapak-ibu sekalian berkorban untuk acara ini kemudian tadi pagi sampai dengan siang bapak panitia mengundang anak-anak jikir untuk bersalawat kemudian para panitia jauh-jauh hari menghubungi kami untuk berdakwah menyampaikan tentang kehidupan Rasulullah dari pertama beliau lahir sampai dengan beliau wa'afat maka kata beliau orang-orang para panitia para donatur donatur orang-orang yang ikut hadir merayakan maulidnya nabi maka semua orang itu akan dikumpulkan dengan para suhada-suhada dengan orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang benar yang mana semua orang itu akan dimasukkan di dalam surga jannatun na'im amin ya robbal mudah-mudahan pertemuan kita dapat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibu sebelum kita meninggalkan tempat ini mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak terasa sijung satu jam setengah saya berdiri di sini di hadapan bapak ibu sekalian memberikan sedikit tausiat ilmu yang saya punya mudah-mudahan memberikan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala salam salam ala selamat menikmati selamat menikmati ya Allah ya Tuhan kami ampunkanlah dosa kami ampunkanlah dosa ayah bunda kami ampunkanlah dosa semua ahli keluarga kami ampunkanlah dosa ya Allah semua guru-guru kami ya Allah ya Tuhan kami terimalah taubat kami terimalah taubat ayah bunda kami terimalah taubat semua guru-guru kami ya Allah ya Tuhan kami mudahkanlah rezeki kami mudahkanlah rezeki ayah dan bunda kami mudahkanlah rezeki semua guru-guru kami ya Allah ya Tuhan kami sehatkanlah badan kami sehatkanlah badan ayah bunda kami sehatkanlah badan semua guru-guru kami ya Allah ya Tuhan kami sampaikanlah hajat dan cita-cita kami sampaikanlah hajat dan cita-cita ayah bunda kami sampaikanlah hajat dan cita-cita semua guru-guru kami ya Allah ya Tuhan kami terimalah doa kami terimalah permohonan kami dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ya Tuhan kami sampaikanlah salam rindu kami uman kepada sayyidina wa maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rabbana atina fi dunya asana wa fil akhirat asana tawakina azab al-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha wa rahmatullah amin amin ya rabbal alamin sebelum kita meninggalkan tempat ini mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sama-sama kita berdiri sebagai salawat kita yang terakhir sebelum kita meninggalkan tempat ini saya yakin hakul yakin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akan mencatat nama-nama kita akan memantau wajah-wajah kita diingat oleh baginda Nabi akan wajah-wajah kita nanti di padang masyar insya Allah Rasulullah akan mengganding tangan kita dibawa oleh baginda Nabi ke dalam surganya Allah amin ya rabbal alamin sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'ina Allah lebih keras amin ya rabbal alamin terima kasih atas segala perhatiannya terima kasih atas undangannya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum halo guys tolong subscribe channel saya ya selamat menikmati